Halo sahabat inspiratif, ketemu lagi dengan saya di channel inspirasiprodukti.com Inspirasi Hunian Anda Oke sahabat inspiratif, ada lagi nih, villa yang rekomen banget untuk kamu nih Villa yang kapasitasnya nggak terlalu besar sih, 20 orang aja sampai 25 orang nih Tapi yang spesialnya nih di villa ini, halamannya luas banget nih sahabat inspiratif Nah disini fasilitasnya bisa dilihat, ada kolam perenang yang dengan base view-nya Parkirannya luas, ada lapangan putsa, kamarnya ada 1, 2, 3, 4 Dengan 2 bangunan yang terpisah, entertainmentnya ada biliar, karaoke, dan tempat bersantai Oke sahabat inspiratif, sekarang kita akan membahas mengenai fasilitas lapangannya nih, dengan Kang Fahmi nih Oke Kang, ini tolong dijelaskan nih Kang secara detailnya Kang Dari apa dulu nih? Kita mulai dari lapangan dulu, ini biasanya, bukan biasanya sih, luasnya berapa ini? Kalau luasnya kurang paham juga nih, kalau luasnya berapa Cuman untuk kegiatan-kegiatan yang kayak outdoor kayak gitu, biasanya ini dipakai juga Di lapangan ya? Di lapangan ini Oke, jadi nih sahabat inspiratif, lapangannya cukup luas banget Jadi buat kamu yang butuh lapangan untuk kegiatan-kegiatan outdoornya, nah ini cocok banget Oke, kita langsung geser lagi, kita langsung geser lagi ke fasilitas yang katanya ada kamar, dua misa, ada bilyarnya Ada bilyarnya juga Ada tempat karaoke ya? Ada karaoke juga Di sebelah mana tuh? Di bawah Di sebelah sana ya? Oke, sahabat inspiratif, kita lihat ke sebelah sana Nah, sahabat inspiratif, ini adalah bangunan yang kedua atau pertama nih? Yang keduanya ini Yang kedua ya, yang pertama bangunan intinya nanti di sebelah sana kita akan bahas setelah ini Kita kesini dulu Oke, Kang Ada apa jenisnya, Kang? Ini kamar Kamar? Kamar additional room kayak gitu lah ya, buat kamar tambahan Kamar terpisah ya? Ada tiga bed Tiga bed ya? Tiga bed single Oke, keren juga Sahabat inspiratif, yuk kita masuk Boleh masuk nih? Boleh masuk, Kang Oke Nah, untuk di dalemnya nih, sahabat inspiratif Nyaman, bersih Nah, yang pastinya Untuk lantainya nih, sudah menggunakan karpet ya, Kang Karpet, sudah karpet Oke, ini Tiga, bisa ditambah lagi kali, Kang? Boleh, mungkin nanti Biasanya untuk di sini belum ada yang free extra bed Jadi sewa mungkin nanti Sewa mungkin ya? Sewa Oke, untuk fasilitasnya di sini ada cermin Ini, nggak tahu Pak Nami, bilik apa dipan ini ya Ada lampu-lampu Jadi tanpa ada lemari nih, sahabat inspiratif Kita geser lagi nih, Kang Kemana, Kang? Boleh Kamar yang satunya lagi Kita ke kamar satunya Kita lihat Oke Oke Jadi di sini ada dua kamar ya Dengan tadi tiga kasur Tiga kasur Nah, kita lihat sebelahnya nih Seperti apa Yang sebelahnya Sebelahnya juga sama Sama persis ya Sama persis Sebelahnya itu sama plak nih, sahabat inspiratif Pokoknya sama, mengono Tiga Tiga kasur Dengan Fasilitas meja Lampu Dan cermin Oke Yang pastinya karpet di lantainya Jadi anget ya Angget di sini ya, Kang Angget di sini Jadi nggak terlalu dingin Nggak bakalan dingin Kalau lantai Karpet gini Ya, ini tempat tempat selanjutnya ya Ini Buat entertainnya mungkin Jadi kayak biliar Ada karaoke juga Kita jadi outdoor di sini Oke Ini ada ruang karokenya Ruang karaoke juga Biliar Ada tempat santainya nih Bisa juga buat masak-masak mie di sini Jadi kalau misalkan sambil main biliar Bisa masak mie juga Oh ada kitchennya ya Ada juga Oh ini kitchennya Kitchen inti bukan ya, Kang Bukan, bukan Yang intinya tetap di villa Oh di villa Kalau misalkan di sini Buat masak-masak kayak masak mie Kayak gitu Oh ya, ada kompornya Supportnya ini ya Ada kulkasnya juga nih, Kang Ada kulkas mini kulkasnya Dispenser ini Piring lengkap Toilet juga Ini apa? Toilet juga Untuk toiletnya Ini bukan sekedar toiletnya, Kang Ini bisa buat mandi Ini kamar mandi Kamar mandi Karena ada showernya nih ya Bisa mandi juga di sini Tapi water heater Kayaknya di sini belum deh Kayaknya Yang di sini belum water heater Jauh deh Ini Oke, yang water heater mungkin di utama Di vilanya Oke, kita lihat-lihat di sini Di sini, sahabat iblatip Ada cermin Bangku Nah ini tadi yang dibilang Karoke Karoke-nya Nah, di sebelah sana sahabat iblatip Langsung kita ke kolom renang Dengan view lepasnya Tapi nanti kita ke sana Sekarang kita bahas Bangunan utamanya dulu kali ya Boleh? Ke vila dulu Yuk, kita ke bangunan utamanya Sebelum kita ke bangunan utamanya Boleh? Kita lihat Kita belum bahas Untuk parkirannya Parkirannya ini muat banyak ini Parkirannya muat banyak Yang di sini bisa 3 atau 4 mobil gitu ya Bisa sampai panjang Sampai gang Boleh, boleh Gak apa-apa Oke, jadi Kita sudah berada di vila utamanya Kita langsung Ke dapur dulu kayaknya nih Kak Boleh, dapurnya Kita di luar Dapurnya Ada yang dapur dalamnya juga sih Ada dapur dalamnya? Yang washtapel Oke Jadi yang di dalam ini Coba dikali-kali Yuk, saya lihat seperti itu Nah Dapurnya ada dua ya Jadi ini hanya untuk cuci-cuci aja sih Cuci-cuci aja Tapi intinya bisa di sini sahabat iblatip Ada kulkasnya, kompor Semuanya lengkap Mejikom Alatannya Nah, menariknya lagi di sini tuh dapurnya Kita langsung Ke pemandangan Ke pemandangan ya Sambil masak Sambil lihat pemandangan Sambil lihat orang berenang di situ Sambil lihat orang berenang juga Oke Jadi ini rekomen banget nih Buat kamu yang mau Liburan Nyari vila dengan View lepas View lepas Oke Kang, kita boleh masuk? Boleh lah Masuk ya Oke Kita berada di Ruang utamanya Tapi untuk ruangannya cukup Gak besar-besar amat sih ya Gak besar Karena ini Yang besarnya itu Alamannya ya Jadi Outdoor-nya Outdoor-nya ya Jadi kalian tuh akan dipokuskan di outdoor ya Kalau ini hanya untuk Ya bersantai aja di dalam sih Di sini ada apa aja Kang? Di sini ada kamar juga di bawah Satu kamar Satu kamar Kamar mandinya ada dua Ada dua Kamar mandinya yang di sini juga ada Water heater Water heater? Water heater Yang tadi di sana belum ya? Belum Oke Ini bisa karaoke juga Kang? Kalau ini gak Karakenya harus di bawah aja Oh, karaoke tadi dua Di sini benar-benar buat Nyantainya aja Nyantainya aja Televisi ya Yang udah pastinya Sudah menggunakan wifi ya Di sini juga ada Washtafel Sofa-sofa Oke Kita masuk Boleh masuk ke kamar yang utamanya Yuk Nah ini buat kamar yang utamanya Jadi kalau misalkan Yang ini benar-benar klasik ya Iya Gede banget ini juga nih Kayaknya Wah banget ini Udah kayak Kesannya gimana gitu Keren banget ya Kang Ini untuk di kamarnya Sahabat Sepertif Disediakan dua Bednya ya Untuk dua orang ya Kang ya Dengan empat bantal Tapi kalau Dimaksimalkan untuk dua Tiga bisa nih Di sini bisa buat ekstra bed lagi ya Kalau Nah disini juga kita disediakan Karena alasnya dingin Di sini ada peredam dinginnya Dengan tikar Kanan-kiri Fasilitasnya ada Laci Lemari Meja Ada Cermin juga Cermin Nah ini view-nya keren banget ya Kang Ini view-nya langsung ke taman Langsung ke taman Sahabat Sepertif Jadi dibuka Ini bisa dibuka ya Bisa-bisa dibuka Ini ada akunsinya juga Jadi buat foto-foto disini Keren banget Nanti lagi macet kayaknya Dari luar Dari luar Jadi Nah disini Ada Kamar mandi Kamar mandi Kamar mandi Yang ini kamar mandi yang water heater tadi Ya adanya disini Cuma luas juga kamar mandinya Kamar mandinya gede deh Sahabat Sepertif Saya akan menjelaskan ya Itu kamar mandinya Disini kamar mandinya Fasilitasnya Ada yang gak ada deh Yaitu disini Ada bak mandinya Ini jadi kalau kalian yang biasa Ingin menggunakan bak mandi Tanpa mau shower Boleh juga Bisa disini Showernya udah pasti Water heater Water heater Kosa duduk Ada gantungan bajunya Oke Ini water heaternya Keren banget Nah sebelum masuk tadi Kang Sini ada lemari Ada lemari juga Lemari besar Sahabat Sepertif Washtapel Oke Rekomen banget Ini jadi buat kamu Yang mau liburan Dengan konsep Alam banget ya Kang Ya Oke Kita kemana lagi nih Kang Ke lantai atas Lantai atas Oke Kita lihat Di bawah juga masih ada Satu kamar mandi lagi Karena di bawah Kamar mandinya Kita di bawah semua Oke Oh disini ada kamar mandi Ini disini ada kamar mandi lagi Jok kita masuk Wow Ini manjang memanjang ya Tanpa ada bak mandi tadi Kang ya Tanpa ada bak mandi Disini ada washtapel Kloset duduk Shower Water heater Oke Oke Rekomen Tadi Tadi Yang disini Tadi saya lihat Ini bisa dibuka ya Bisa bisa Ini bisa dibuka juga Jadi Tinggal di Engselnya tinggal dinaikin aja Jadi secara berarti Ini bener Ngeplong Jendelanya juga bisa ada yang dibuka Ada yang enggak Tapi kebanyakan Kebuka Yang ini pasti kebuka Kita jadi ngeplong ya Jadi Rekomen banget nih Oke Kita ke atasnya Nah ini di lantai duanya ya Wow Di lantai duanya Di lantai duanya Ini Kayu semua temanya Jadi hangat banget nih ya Kayu Ini kayu semua sahabat spritif Lantainya karpet Nah disini ada dua tempat tidur Dua ranjang Oke Kita masuk Nah disini Jadi untuk ruang atas Emang dihususkan buat Kasur-kasur juga Oh susu kasur ya Kamar jadi ya Rung atas ya Jadi kamar Oke Jadi full kamar Full kamar ini Bener Fasilitasnya sini Cukup adem banget nih Karena Kayu-kayu Udah gitu Kita Konsepnya ini Sahabat spritif Jendela semua nih Jadi kita emang Disini tuh Menikmati banget Alamnya ya Iya Temanya bener-bener klasik Oke Disini ada sofa Bukan sofa nih Kursi ya Kursi Kursi ada dua Jadi kalau kamu yang mau Kerja Bisa kerja bisa nih Ke FH Weva disini Bukan Weva Wevi Wevi Wok Fong Vila Oke Jadi rekomen batin Sahabat spritif Buat kamu yang ingin Liburan disini Dengan kapasitas 20 orang ya 20 orang Sekarang Tadi ya Bukan sekarang sih Ada yang belum Kita review nih Ada Apa tuh Kolam renang Kolam renang Sahabat spritif Yang pastinya Best view banget Kita lihat kolam renangnya Kita sekarang sudah di kolam renangnya Yang tadi kita bahas ya Kolam renang Ini kolam renangnya Kayaknya di mata Indah banget Ini di kolam renangnya Kedalaman berapa meter ini Kedalamannya satu setengah hampiran Satu setengah yang disana ya Melantai Melantai kesini Nah disini ada untuk Anak-anak sahabat spritif Juga view nya lagi-lagi Kita langsung Perbukitan ya Di kolam renang ini Buat ada tempat Kursi-kursi Buat santai juga Jadi bisa nongkrong Sore-sore Asik banget sih Kalo disini Keren banget ya Ada juga buat Ini buat Bisa buat tiduran juga Menangiskan suasana di Bali Tapi di puncak Iya bener Iya tadi Ketika saya dateng nih Emang kayak di Bali sih Kamarnya juga Suasananya kayak di Bali Tapi ini padahal di puncak Padahal di puncak Hanya ditinggal tambahin Bendara umbul-umbul Bali Sama Pantung-pantungnya Ya bener Arca kali Seperti kameramennya Iya itu Oke Untuk kamar bilasnya dimana Kamar bilasnya ada di Bawah situ Oke Kamar bilasnya Yang habis Ini apa? Ini bilas juga Yang ini maksudnya toiletnya Toiletnya ada disana Oh ini bilas outdoor Kalau mau yang indoor disini Kalau mau kalian outdoor disini Kita lihat Oke Ini dipisah ya Jadi Buat toilet Kloset Jongkokan disini Eh kloset Jongkok Jadi kloset dudukkan disini Untuk buang air besar Ini untuk ruang bilasnya Jadi kalau misalkan ada yang Mau bilas tertutup Biasanya cewek-cewek kan Harusnya tertutup ya Kalau disitu buat Yang cowok-cowok Yang vulgar Oke Sampasih bisa dilihat Ini kolam perenangnya Jadi yang tadi saya bilang Disini ada untuk anak Pokoknya rekomen banget nih Untuk kamu nih Yang mau liburan disini Sahabat Inspiratif Di villa apa nih Kang Vila Aman Adem Taman Adem Aman Adem Aman Adem Aman Adem Oh bukannya Taman Adem Bukan Udah Aman Adem Adem Oke rekomen banget Sub indo by broth3rmax